Ya pemirsa kalau kita bicara tentang tenaga kerja Indonesia khususnya tenaga kerja wanita kerap kali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan juga kekerasan ketika mereka bekerja di luar negeri dan apa yang akan dilakukan oleh kedua kandidat untuk melindungi mereka? Usah mengirim kepada negara yang tidak mempunyai undang-undang perlindungan yang jelas terhadap TKI Lebih baik kita muratorium saja Kita harus tegas hal-hal seperti ini Karena ini menyangkut nyawa, menyangkut warga negara kita yang ada di negara yang lain dan menyangkut harkat martabat kita Dalam hal ini sependapat dengan Pak Jokowi Iya kalau beliau punya pendapat yang bagus saya hormati dan saya katakan itu memang bagus Kita harus, kita harus menseleksi dan kita harus mendidik dan kita harus menyiapkan dan kita harus mensertifikasi Karena masalahnya adalah banyak tenaga kerja yang diselundupkan Jadi ini adalah illegal human traffic Ya tadi Pak Mahfud ada hal yang ingin ada kritisi sedikit silahkan singkat saja Ya soal TKW ya Kalau kita simak tadi yang disampaikan Pak Prabowo saya kira sangat jelas Bahwa beliau melihat persoalan TKW ini atau TKI kita Dari akar masalah yang paling mendasar Yaitu masih adanya daerah-daerah yang sangat miskin Sehingga tidak mampu menyediakan lapangan pekerjaan Lalu akibatnya secara sangat terpaksa Wanita-wanita kita, perempuan-perempuan kita harus mencari pekerjaan di luar negeri Pandangan ini, pandangan dasarnya Sehingga apa? Yang beliau gagas adalah Kita harus memakmurkan daerah-daerah ini Sehingga tidak perlu lagi TKI kita harus bukan jadi luar negeri Itu satu Yang kedua, bahwa perlu moratorium, perlu sertifikasi Pak Prabowo mengatakan idenya sama dengan Pak Jokowi Nah yang ketiga yang penting Tadi saya tertarik Mas Chris mengatakan Pak Prabowo lebih concern ke masalah kewilayahan Pak Jokowi ke masalah manusianya Humannya Tadi Mas Bambung juga mencontohkan soal TKI Ada catatan menarik tadi Bahwa di dalam paparannya Pak Prabowo langsung menyampaikan fakta Apa yang beliau lakukan Bahwa beliau pernah mendatangi satu negara Untuk secara langsung menyelamatkan, membantu warga negara kita TKI kita yang terancam hukuman mati Dan Alhamdulillah Atas kerjasama dengan semua pihak Bisa dibebaskan dari hukuman Dan kemudian dibawa pulang ke Indonesia Jadi saya kira kepedulian beliau terhadap nasib manusia Indonesia itu bukan saja menjadi visi Tapi juga sudah menjadi fakta Baik, komentar Anda Ya, bahwa upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama di daerah Sumber pengiriman TKI Ya, saya setuju Tapi kan membutuhkan proses, membutuhkan waktu Saya pikir Pemerintah Sudah melakukan banyak upaya untuk itu Tetapi harus juga diakui bahwa Di beberapa daerah Upaya peningkatan kesejahteraan itu masih terbatas Itulah yang kemudian menyebabkan Penduduk di daerah itu kemudian harus mencari pekerjaan Di dalam negeri tidak tersedia Atau di luar negeri Karena peluang untuk mendapatkan penghasilan itu lebih besar Mereka kemudian memilih untuk mencoba nasibnya Mencari pekerjaan di luar negeri Permasalahannya adalah seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Jokowi Diperlukan ada seleksi yang ketat Saya kira ada tiga faktor kunci tadi Seleksi, pendidikan pelatihan, dan muratirium Bagi negara yang tidak bersedia melindungi TKI Saya kira itu sebuah langkah yang sangat tepat untuk dilakukan Oleh pemerintahan yang akan datang Baik, Bapak-Bapak Apa komentar penonton yang diwakili oleh audiens kita di studio Kita juga berikan kesempatan dari teman-teman pendukung Jokowi JK Sudah ada yang siap bertanya Silahkan, Bapak boleh sebutkan nama dari mana Kemudian langsung pertanyaannya atau komentarnya Terima kasih Saya mungkin masalah ketahanan Bapak namanya mungkin Pak Saya ketahanan pangan, saya konsentrasi Iya namanya Bapak ketahanan atau siapa? Pak Sukri Nama Bapak Pak Sukri ya? Agus Sukri Saya menyoroti masalah ketahanan pangan Karena ini termasuk juga ketahanan nasional kita Akhir-akhir ini selama pemerintahan ini Kita itu kebanjiran impor Barang-barang impor Terutama pangan Yang seharusnya itu digali dari produksi Indonesia sendiri Namun satu gebrakan yang dilakukan oleh Jokowi Ketika dia Antara pemerintah DKI dengan pemerintah Sulawesi Selatan Untuk mencapai stok pangan terutama beras di DKI Dia menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah Sulawesi Selatan Pasti Bapak dari Sulawesi Sel? Ya benar Agak kereba Baik-baik Langsung pertanyaannya kalau begitu Pak Nah itulah salah satu gebrakannya oleh Jokowi Memperdayakan petani-petani lokal Tidak dengan impor Oke Dengan tujuan itu Tingkat inflasi DKI itu turun Itu Saya lihat itu Oke Inilah tidak Ada pada Visi ekonomi yang dikembangkan oleh Tarajasa Oke Karena dia Menteri Perekonomian Tangkap Maksudnya Bapak Tapi semangatnya tadi Bapak bertanya Bapak di nomor dua Tapi jarinya satu terus dari tadi Ini, ini Dua, dua dong Oh iya Langsung protes Oke terima kasih Pak Dua Kita sudah tangkap ya Silahkan langsung di komentari Pak Mahfud Oh Kesaya tadi tanyanya Ini pernyataan saya Kira-kira Tanggapan Bapak tanya lagi Bisa enggak Kira-kira Mengkombain Cita-cita Prabowo Yang katanya Ekonomi kerakyatan Sedangkan kita lihat Tarajasa Selama ini itu Ekonomi liberal Oke Pak jangan lupa Pak Kalau lagi di close up Senyum Pak Gaya Pak Jokowi tadi Oke Itu yang saya bisa Oke Kalau ini kita lakukan Terima kasih Pak Impor tidak akan lagi Kita Korupsi Impor daging Kita tidak bisa korupsi lagi Pak Bisa-bisa ini hari terakhir saya jadi moderator disini Pak Kalau Bapak masih terus bicara ya Terima kasih Ustaz silahkan Iya Saya berikan satu fakta saja ya Satu Produksi beras nasional itu Ini saya ambil contoh beras Produksi beras nasional kita Itu adalah 2 juta ton Dan itu sesungguhnya Dalam situasi normal Mampu mencukupi kebutuhan nasional Tetapi Di Indonesia Ada siklus musim-musim tertentu Dan juga ada Kondisi-kondisi tertentu Dimana kemudian Kebutuhan itu Harus ditambal Dengan kebutuhan tambahan Nah Terjadilah Yang disebut dengan Keran Impor Sepanjang impor itu Untuk mengamankan cadangan nasional Kita bisa setuju Tetapi Yang tidak boleh kita biarkan Adalah Manakala ada mafia-mafia Impor Pangan Misalnya beras Hanya untuk mendapatkan V Rente Tetapi kemudian Menghancurkan Sendi-sendi ketahanan Dan produktivitas Petani Memang mafia-nya siapa pak Ya sebentar Saya belum selesai Yang kedua Saya ingin Kasih tau begini Nanti Kalau anda jadi presiden Anda akan menemukan Persoalan ini Saya doakan Saya doakan Bapak doain saya pak Kok sekarang nih ya Saya mendoakan Semua orang Selama ini Selalu terjadi Ketegangan Antara dua orang menteri Menteri pertanian Dan menteri perdagangan Menteri pertanian Selalu mengatakan Kita upayakan Suasembada beras Tetapi Menteri perdagangan Dengan alasan bahwa Kita harus mengamankan Stok cadangan Karena situasi tertentu Maka impor ini Selalu datang Dan ini kebijakan Dari dua menteri Yang berbeda Oleh karena itu Agar ke depan Tidak terjadi Tarik menarik Antara dua Bawahan presiden Nampaknya Kita perlu pemimpin Yang lebih tegas Kedepan ini Dan itulah Kira-kira Prabowo Baik Biar nanti Presidennya yang menentukan Sekarang kesempatan Bagi pendukung Prabowo Hatta Sudah siap Ibu boleh berdiri Kemudian sebutkan nama Dan pertanyaannya Selamat malam Saya Indah Ibu Indah Kebetulan Tadi saya Agak keras sedikit Saya menggarisbawahi Mengenai pernyataan Statement Pak Jokowi Tadi Mengenai Jika ingin maju ke depan Tidak perlu melihat Masa lalu Maju pasti ke depan Bukan ke belakang Tapi ini Tidak Tidak sesuai dengan Debat pertama Pak Jokowi Apa itu? Yang selalu Menyerang kubu kami Dengan masalah HAM Dan ketika Pilpres 2009 Itu tidak pernah Diungkap Dan satu lagi Tadi Mengenai ketahanan pangan Itu adalah program Unggulan dari Pak Prabowo Terima kasih Oke Terima kasih Ibu Indah Pak Swahidi Silahkan Ya Ketika kita berbicara Tentang masa lalu Dan masa depan Saya teringat akan Sebuah kata bijak ya Ketika kita selalu Mempertentankan hari ini Dengan keadaan masa lalu Maka sebenarnya Kita sedang mengorbankan Masa depan Saya kira itulah Yang menjadi pemahaman Pak Jokowi tadi Ketika kita selalu Mempersualkan Hal-hal yang Sebenarnya Ya Tadi kan dipersualkan Masalah penjualan Katakanlah tadi Pak Mahfud Juga bicara soal Sipadan Ligitan Yang konotasinya Mengarah kepada Figur tertentu Ya saya pikir Kita harus mengklarifikasi itu Sipadan Ligitan itu Adalah persoalan Puluhan tahun Sejak tahun 67 Ketika Sipadan Ligitan itu Diklaim oleh Malaysia Tahun 87 Baru kemudian Muncul secara terbuka Untuk diperdebatkan Melalui forum-forum Kerjasama Antara kedua negara Setelah itu Kemudian diserahkan Kepada Mahkamah Internasional Lalu kemudian Putus pada tahun 2002 Ketika Ibu Mega Menjadi Presiden Jadi persoalan itu Bukan persoalan Ibu Mega Itu adalah persoalan Pemerintahan sebelumnya Yang tidak menyelesaikan Persoalan masa lalu Tapi kembali lagi Kalau kita selalu Mempersoalkan itu Ya seperti tadi saya katakan Itulah yang dikatakan Oleh Perdana Menteri Cursil Kita akan merupakan Masalah ham Saya pikir ini kan Berangkat Dari dinamika politik Karena saling melempar Saling Apa ya Kalau saya merasakan Karena ada pancingan Untuk memunculkan itu Karena ada tuduhan Saya kenakanin fitnah Lalu kemudian Teman-teman yang belakangan ini Muncul untuk menyiapkan fakta Sesungguhnya Apa sebenarnya yang terjadi Hanya itu saja Bukan permasalahan Ada tuduhan Kan ini persoalan Ya sudah Trump benderang ya Jadi tidak ada persoalan Mengangkat persoalan masa lalu Hanya ingin merespon Supaya tidak ada yang merasa Dia yang menjadi pelaku utama Padahal pelaku utamanya orang lain Saya kira begitu Baik-baik Tapi yang tertarik Kalau bicara tentang Masa lalu Masa depan Ini yang lebih menguasai Mahasiswa Karena biasanya Kalau sudah Putus sama pacar Ya Buanglah mantan pada tempatnya kan Ada juga yang gagal move on Ya kan Saya tidak tahu yang mana tipenya Saya akan todong aja Dua teman Ayo kakak Boleh gabung sama saya Ayo silahkan Kenapa kaget Kayaknya Ya pegang micnya Maju 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 Satu orang Satu lagi Mana Coba 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 Ayo mana Ayo ko Sini ko Ayo Sini Sini Jangan kan sudah ada Sini 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 Sudah cukup Cukup Sini Dekat Kenapa tepuk tangan Belum disuruh tepuk tangan Tepuk tangan tunggu Bapak-bapak dari saya ya Foto keluarga dulu Oke pemirsa teman-teman Mereka ini adalah Yang akan menjadi Presiden Menteri di masa depan Ya Pada saat capres itu Sedang berdebat Dan pada saat kita sedang Panas Naik darah disini Membela Mendukung Salah satu capres kita Mereka inilah yang nanti Akan meneruskan Menjadi presiden Menteri di masa depan Saya mau tahu dulu Sebelum bapak-bapak panelis Menjawab Statement dari Para narasumber tadi Dari sebelah kiri Dari sebelah kanan Apa yang mereka inginkan Dari seorang presiden Singkat saja Nama Pakai mikrofon Nah Nggak usah berdoa gitu Tegang sekali Bukan idol loh ini Nama siapa? Nama saya Yunike Yunike Ambil jurusan apa? Fakultas rumah pendidikan Jurusan guru Oke Silahkan Yang diinginkan apa Dari presiden kita Jangan ada korupsi lagi Untuk masa yang akan datang Oke gitu aja Anda dari mana Daerahnya? Dari Jaipura Papua Oh di kota Jaipura ya Kalau mewakili teman-teman di Papua Apa yang Anda inginkan Terhadap presiden kita Masa datang? Untuk harapan ke depan Semoga pendidikan di Papua itu bisa ditingkatkan lagi Dengan memberikan bantuan beasiswa kepada anak-anak muda yang membutuhkan pendidikan Untuk kembali ke Papua dan membangun pendidikan di Papua Oke Ini calon Menteri Pendidikan Nasional ya Oke Disini dulu biar tetap masuk kamera sampai di Jaipura sana Yo sebelah kanan saya Kok namanya siapa kok? Glenn Glenn? Oh yang penyanyi itu? Glenn Oke Glenn ambil kuliah jurusan apa? Fakultas Sains and Technology Oh ya Jelas Gaya bahasanya public speakingnya beda Kena bicarnya pakai komputer Apa yang Anda inginkan dari presiden kita yang akan datang? Jujur sama cinta sama negeri Sudah punya pacar belum? Udah Udah Kalau bohong ketahuan pacarnya nonton ya Oke Terima kasih ya Salam dulu Oke Salam ya Silahkan kembali ke tempat masing-masing Dari awal kita berdebat, kita bicara Tapi kita jarang mendengarkan suara rakyat Ya Padahal Fox Fofoli, Fox Day ya Suara rakyat, suara Tuhan Dan itu mewakili rakyat Suara karakternya Jokowi Oke Sangat berbeda Sangat berbeda Pak ya Baik Oke Jangan kampanye dulu Kita akan minta pendapat dari panyalis kita Pak Kristiadi silahkan Merangkum tadi yang disampaikan oleh Capres Kemudian jawaban dari narasumber kita Suara apa tadi? Soal Tentang tenaga kerja kita Jadi begini Saya kira memang benar Pak Jokowi langsung menjawab persoalan Bagaimana soal TKW Dan dia katakan memang persiapan lebih dahulu Dan bagaimana KPRI bisa selalu merawat dan mengontrol seperti itu Pak Prabowo Tidik tolannya adalah karena miskin Ini sebetulnya orang itu terpaksa ke luar negeri Ya karena gak ada kerjaan dan miskin Meskipun di luar negeri dikebuki Memang ke sana Jadi sekali lagi Ini saling melengkapi Soal-soal TKW ini Kemudian kalau soalan menurut saya Sudah tadi Sudah semua sudah terang-benderang Tinggal ke bagaimana persepsi masyarakat Dan saya memang yakin bahwa Pemimpin itu produk masyarakatnya Bagaimana rasa sentimen, perasaan, persepsi seperti itu Dan nanti apapun yang terjadi Ya marilah kita tanggung bersama Siapun yang terpilih Itu pilihan rakyat Kita tunggu bersama-sama Oke terima kasih Mas Bambang Ya kalau saya sih melihat Memang dalam debat ini Kalau secara penampilan Dan saya kira Mas Bowo itu lebih Unggul tipis ya Show-nya Dalam penampilannya Tetapi dalam substansinya Saya kira mas Jokowi Unggul tipis juga gitu Tapi karena menurut saya Dua-duanya tidak Otentik Saya kasih contoh Baling-baling Kalau saya kenal dua-duanya Di sini kan kelihatan Prabowo itu Kampanyenya positif banget Padahal kita tahu bukan karakternya Seperti itu Sebaliknya Jokowi Kampanyenya Rada negatif ini Padahal kita tahu itu juga bukan karakter beliau Jadi Please deh untuk yang Debat yang datang Kembali ke Originalitas Tapi katanya bukan Bedaknya terlalu banyak gitu Hanya karena sekedar ingin menang Bedaknya terlalu banyak Udah tampilkan aslinya Biar rakyat memilih Ya gitu kan Jangan tertipu rakyat ini Oke baik Kalau dalam hal ini Dalam hal asli atau palsu Lagi-lagi saya setuju dengan pendapat mahasiswa Bukan soal dua komentar Rekan mahasiswa kita yang tadi bicara Tapi memang kadang-kadang pun Kalau sudah pacaran lima tahun Tahu-tahu Oh lu ternyata kayak gitu ya Kemana aja gitu kan Yang mengangguk paling kenceng Pasti pengalamannya seperti itu Kami segera kembali sesuatu lagi Tetap bersatu lagi